Pulau Putri Kebayang dong pulau yang jelas-jelas sering didatangi oleh orang-orang untuk berekreasi Ternyata terdapat hewan melata yang bisa hidup bebas dan berkeliaran disini Katanya sih biaweng yang hidup disini itu jinak-jinak Saya mau tahu seperti apa kehidupan mereka disini Ketiu! Ternyata di pulau seluas 3,8 hektare ini bukan hanya manusia yang menghindari hirup piku perkotaan Hewan pun juga butuh pertemangan Untuk dapat bertemu mereka, rupanya saya harus berjalan menghidup sempatnya pepohonan petang putih ini Bersama Pak Kozali, saya akan masuk ke dalam hutan kecil sana Untuk melihat bagaimana kehidupan mereka ada Yuk, Pak tunggu saya ya Ini bekal kalau ada apa-apa Pak, Pak, Pak Selalu, Pak, Pak, Pak Oke, teranggi-teranggi Kita harus seperti ini nih Katanya biaweng juga bisa manjat Jadi selain lihat di bawah, kita juga bisa lihat di atas Untung nggak ada Bayangkan kok sana dari atas loncat ke saya Oke, kita cari lagi Wah, itu dia Eh, mereka Kok banyak sekali? Nggak takut Takut Ini kenapa di sekeliling banyak biaweng La, la Pak Ma Pak Maaf, itu Pak Maaf, Pak Itu dia, itu dia mau Kita mau kesini tuh Enggak, enggak Ayo, cuman Kok dia mau melompak ke sini nih Lihat, cuman, cuman Dianuhin, cuman Tuh 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 Ayo, tegang Udah nggak, bapak Tegang Ini mereka lagi makan, makanannya ikan mati. Kalau mereka makan, kadang-kadang suka memperebutkan makanan, terus saling berantem gitu sama temannya sendiri. Mereka ke sini. Tuh, berantem. Satu lagi nengok ke sini. Ini tidak apa-apa. Mungkin sebagai ucapan selamat datang pada kita di sini. Saya mencoba kekenalan dengan binatang. Ini! Katanya caranya adalah membukul-bukul bumbun. Ini adalah membukul para-palanya, Pak. Dari para bumbun yang tidak bisa mengapa. Yang beneran ini, Pak, yang mana? Ini depannya, Pak. Tuh. Mau kenalan saja susah. Mereka sendiri lagi berantem. Mungkin itu tanda dia sudah mengenal saya, walaupun belum terlalu benar. Soalnya reaksinya masih sedikit. Ternyata nggak galak juga ya. Tiga, ya. Tiga. Pegang, jangan lepas ya. Jangan lepas, jangan lepas. Ini sedikit yang sebelas. Iduh tangan. Enggak, jangan lepas. Jangan lepas, jangan lepas. Sumpah, beneran. Kita nggak keluar. Iya, sini pegang ke sini. Iya, akhirnya berani juga. Udah ya, udah. Udah, udah cukup. Sedang diterani, pegangnya. Walaupun masih belum berani sendiri. Ini dia belok-belok, saya akan masih takut. Tapi, udah lumayan ya. Walaupun sebentar, saya sempat menyentuh binatang memakan baka ini. Semak-semak yang nyaris gelap dan tertutup di lembar-lemar daun, adalah tempat ideal buat biawak. Merayap langkah lebih langkah, secara ewaspada akan keadaan sekelilingnya. Lihatlah, badannya ramping menyerupai ular. Dengan leher dan ekor yang panjang, menjadikan sosok biawak begitu menyeramkan. Ditambah dengan lidahnya bercabang terjunur keluar. Meski tarinya tak berpisah, namun cakapnya kuat dan ekornya berotot, membuat sebagai orang yang berhasrat untuk berdekatinya. Terkecuali, Pak Gonzalez tentunya. Terima kasih telah menonton!